Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Saya mencoba merasakan bagaimana fungsi organ itu Pak Yayi tidak bisa berjalan sesuai yang kita bayangkan. Di tangan saya itu ini oke nih. Yang ini sekarang gak oke nih. Cuma segini aja. Jadi saya mencoba merasakan bagaimana situasi yang paling sederhana saja dari tangan yang dulu bebas begini sekarang hanya bisa segini. Tapi dinikmati pasti selalu ada pesan yang disampaikan kepada kita untuk kita semangat, untuk kita hati-hati, untuk kita selalu mencari alternatif. Pak Yedaroji, Bapak Ibu, para pengurus Basnas Provinsi saya menyampaikan terima kasih. Entah kenapa setiap kali saya diajak bicara dengan kawan-kawan bagaimana satu membangkitkan ekonomi, dua mengedukasi, mendampingi kawan-kawan yang memang dalam kategori khusus. Tentunya yang utama adalah yang perlu bantuan. Maka sekarang itu rasanya enteng. Rasanya enteng. Karena cara berpikir kita yang kita rubah. Saya sih berharap nanti tidak hanya cukup dilatih. Coba Pak nanti teman-teman di SMK ini mendampingi. Jadi bantuan basnasnya sudah, dilatihnya sudah. Nah nanti kita ini naik kelas apa enggak? Naik kelasnya itu, nah diajari nanti. Sudah, bisa, praktek. Nah tahap berikutnya apa? Nanti diajari yang advance. Level kedua apa? Managerial. Nah ewe sentuh duit enggak ngopo. Pagi hari ini saya mau terima dubes Singapura. Sudah lama saya enggak ketemu. Ini temen saya lama sekali. Rambutnya sama-sama gundul gitu. Jadi kalau tadi ada pelatihan cukur rambut itu ternyata paling gampang itu model kayak begini. Itu cuma rrk, rrk, rrk gitu. Nah, Pak Dubes ini mau bicara ya hubungan Singapura-Indonesia, mobil khusus yang ada di Jawa Tengah karena banyak investasi di sini. Tapi saya sampaikan dulu, saya tak ketemu teman-teman dulu di SMK. Saya tak ketemu teman-teman dulu yang mau mendapatkan pelatihan dan bantuan dari basnas. Karena apa? Ini bagian dari spirit kita. Satu ada gotong royongnya. Dua, meningkatkan keterampilan produktif tadi Pak Iyayatur. Yang ketiga apa? Kemandirian. Yang terakhir ini penting. Kemandirian. Tapi insya Allah kalau kemudian kita niatannya, no itunya kita ingin mandiri seperti itu dengan spirit seperti ini bisa kita sampaikan. Nah nanti minta tolong dari dinas. Siapa kawan-kawan, alumni angkatan satu siapa, dua siapa, tiga siapa. Kalau perlu dilakukan ceking semesteran. Jadi per semester nanti diminta dengan lapor. Siapa tahu loh yang hadir di sini sudah terlanjur diajari bengkel, tiba-tiba Raiso. Masang skrupek laru terus. Masang skrupek laru terus gitu. Mungkin memang bakatnya mungkin tidak di sini. Eh jangan-jangan bakatnya masa? Jangan-jangan bakatnya jahit. Jangan-jangan bakatnya desain. Jangan-jangan bakatnya membuat aplikasi. Bukan tidak mungkin. Pelatihan ini untuk menambah keterampilan. Biasanya kalau orang terampil, dia akan bisa mandiri. Karena apa? Punya. Punya sesuatu yang diandalkan. Aku dan dani motor isok. Sekarang tidak hanya motor itu dan dani lho. Bapak-Ibu ini ada potensi luar biasa. Potensi ini ya. Motor-motor bensin itu sebentar lagi akan pindah ke listrik. Ya coba yang memang punya talenta, punya bakat elektronik yang saya bayangkan apa. Ini di Jawa Barat sudah ada. Mungkin nanti butuh juga pelatihan. Kalau perlu sudah dibanding. Diajak ke sana. Apakah nakernya, apakah dinsosnya, belajar ke sana. Dan di banyak negara maju sudah. Kita bisa menjemput masa depan ini dengan keterampilan itu. Ya hari ini mekanisnya sampai tahap ini, besok kemudian kita bisa tambah. Mudah-mudahan manfaat. Yang penting semangat. Dibekali dengan niatan yang tulus, ikhlas, agar panjenengan bisa mandiri. Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, izinkan saya membuka acara ini untuk panjenengan semuanya. Agar makin manfaat, agar bisa percaya diri, bisa mandiri. Dan nanti kalau ilmunya sudah dapat, tularkan kepada yang lain. Kami dari pemerintah, dari Basnas tidak akan tinggal diam. Untuk kemudian menemani panjenengan, agar nanti bisa sukses semuanya. Saya doakan. Matanumun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, peserta. Alhamdulillah. Sani pun caget. Dengan pembimbingan dari pelatihan ini. Yang kedua saya istilahin. Enggak banget Pak, jadi pembimbing. Weh, lah, iya iya iya. Enggak pangkat jadi pembimbing. Iya, ini kan CVT Pak. Banyak. Banyak. Ada kapas badan. Iya iya. Secara-cara nanti teman-teman yang melakukan, istruksurnya akan terbatas. Di sini kan dari istruksurnya. Bisa, enggak, bisa membantu. Iya iya. Ini yang lama bengkel, Pak? Bengkel, Pak. Bengkel? Saya modif motor 23, pokoknya. Saya modif? Iya. Wah, lalu itu modif barat. Ini langlah sendiri. Terus itu pendapatannya, Piro kira-kira? Ya, betul-betul lah. Cukup untuk keluarga dan biaya-biaya anak. Sekolah dua. Ya, Piro kira-kira rata-rata bengkel. Ini untuk bidang sepulang. Sebulan kalau dapat pesan motor, ya bisa sampai 5 juta. 5 juta? Itu juang motor. Juang motor ya? Persih nih? Iya. Persih apa reget? Bisa kecidik. Sekarang kita temen satu kekuanaan. Oh, gitu. Pendalanya satu, Pak. Boleh lah. Pendalanya satu, Pak. Sebelah bubur selahnya, gini. Iya, iya. Pendalanya mesin bubut. Gimana? Mesin bubut, ya. Apa? Modif minurlah. Jadi, apa-apa gitu? Nomornya mahal. Mobil. Nah, mesin bubutnya itu kerja sama awet atau sekolah. Masih, ya. Bukil apa? Bukil. 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 Iya, itu. Iya. Oke. Oke, semakin dulu ya. Oke, ya. Oke, ya. Mangga-mangga. Oke. Oke. Oke, Pak. Misalnya, kalau... Jangan ke sini kan, jangan ke sini longgar. Nanti... Rodenya berpuntar gelonggar gitu, Pak. Oh, iya, iya. Bisa nanti, sebentarnya... Sebagai pengguna. Nanti kan sebentarnya... Dengan ya? Dengan ya? Iya. Berenjak-berenjak gitu, Pak. Iya. Cepatnya, Pak, kajau. Hahaha. Iya, ya. Iya, iya. Bapak, iya. Bapak, iya. Bapak, iya. Bapak, iya. Bapak, iya. Bapak, iya. Iya, iya. Iya, iya. Iya, iya. Iya, iya. Iya, iya. Bapak, iya. Iya, iya. Iya, iya. Iya, iya. Pajada, aahiyan. Iya, iya. Sada, aahiyan. Sada, aahiyan. właśnie, samizруго. Iya, aahiyan.